Loncar ke TKP, siap, 86. Selamat sore. Sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan out of the job description Satreskrip Polisi Anjur. Kita coba untuk mendatangi masyarakat, membantu masyarakat yang tidak mampu. Salah satu kegiatan yang sudah kami lakukan ini lebih kurang berjalan sudah hampir 10 hari. Kami bersama-sama menyisikan beberapa waktu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah masyarakat yang tidak layak. Sesampainya lokasi yang biasanya kami langsung menuju TKP tempat para tersangka kemudian melakukan upaya penindakan, penangkapan. Hari ini kami melakukan hal yang berbeda. Terima kasih. Teteh, teman-teman. Teteh, teman-teman. Anak mana? Hah? Boleh masuk ya? Ini berapa orang sini, Teteh? Tiga orang, saya, suami, sama anak, saya yang kecil. Loh yang satu lagi ya, sekolah? Yang sekolah di neneknya. Di neneknya? Ini masak di sini? Makan sama apa? Makan enggak. Kalau lagi punya uang sama asin. Sama apa? Ikan asin. Sama ikan asin? Iya. Jadi bertiga di sini tinggal? Iya. Ini masak di sini? Iya. Dengan berkembangnya suatu daerah, sangat disayangkan apabila di tengah kota Cianjur terdapat sebuah keluarga yang tinggal dengan keadaan yang tidak layak. Malam panas kah di sini? Kalau malam dingin, kalau siang hari gini panas. Panas. Nyamuk? Malah nyamuk? Nyamuk kok banyak sama anak juga. Nyamuk? Hujan, bocor? Hujan, iya, bocor. Mana bocor? Kemarin mah, dari sini kan, dari ini. Kemarin, pas masuk lagi. Oh, yaitu? Iya. Semoga cepat selesai, Taya. Iya, mudah-mudahan. Duduk ke sini di atas, Pak. Tidak apa, Pak. Tidak apa, Pak. Tidak, mau nanya. Anak umur berapa? Umur 6 tahun, satu. Umur kelas 5, satu, sebelas. Biayanya dari mana sekolahnya? Ya, dari siang, kalau siang perjanjian, saya... Harapan besar dari seorang ibu adalah anaknya bisa mengangkat martabat maupun harkat daripada keluarga dan dapat hidup lebih layak ke depannya. Kak, saya kawal anggota saya. Nanti ikut bar, aku nyemen, suara apa, so, aku kepas. Kalau nggak salah, berangkal, ada depan. Dorongannya mana dianggut, lewat mana. Ya, ikutnya badannya, Ilvan. Belum pernah kan nyuruh polisi, kan? Sekarang nyuruh polisi. Lebih berat anggap penjahat apa lebih berat anggap penjahat ini, Pak? Lebih berat anggap penjahat. Lain sekirin janjur? Berat, Kak. Lumayan, tapi semangat terus untuk masyarakat. Tidak ada perbedaan semangat, sih. Kami sama melakukan semangat ketika kami melakukan penegakan hukum, penindakan hukum. Di mana poin yang terpenting adalah setidaknya dengan kehadiran kami dapat memberikan kenyamanan serta memberikan pelayanan. Bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat, begitu juga sebagainya. Ini kan biasanya nangkap laku kriminal di Bang. Terus sekarang wang-wang-wang-wang sana ini. Ya. Susah nggak? Atau gimana? Ya, nggak susah. Udah biasa? Udah biasa. Dulu pernah jadi gini. Sebelum jadi anggota atau pernah lagi gini? Ya, pernah dulu gini. Pada saat kami berada di lokasi, juga kami menemui salah seorang yang melaporkan atau memberi informasi kepada kami. Sehubungan dengan keberadaan keluarga tersebut. Kasahadihannya, kerjanya kerja apa sih, Pak? Dia serabutan, Pak. Kadang-kadang ikut saya kerja, ya. Dan orangnya itu tidak pernah mengeluh. Makanya saya awalnya tidak tahu bahwa anaknya seperti ini gitu rumahnya. Itulah. Saya juga sampai salut. Berpikir selama ini kok kuat mentalnya. Itu yang saya salut. Sampai kan anak ini bilang selama tiga hari, tiga malam nggak enak makan. Dan saking bahagianya, yang tidak terpikirkan bahwa dia akan punya rumah seperti ini. Dari bantuan dari kore si Anjur. Nyangkan gak sih? Bisa dapat bantuan kayak gini? Nggak nyangka. Perasaannya gimana? Senang, Pak. Sampai apa ya? Saking senangnya gitu, Pak. Kayak mimpi. Tugas polisi adalah merupakan bagian dari masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan kenyamanan, begitu juga polisi akan mendapatkan kepuasan. Ketika masyarakat merasa bahwa dengan adanya polisi itu bisa membuat masyarakat lebih tentram, sebaliknya juga polisi akan sangat bangga untuk memberikan pengabdian maupun pelayanan kepada masyarakat. Ember, ember. Di sela-sela kami melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kami dapatkan informasi bahwa terdapat pelaku curamur yang memang sudah kurun waktu 10 hari kami target, berada di sebuah lokasi. Sehingga saya langsung memberitakan kepada anggota untuk membagi dua tim. Satu tim untuk segera berangkat melakukan upaya penegakan hukum. Kemudian satu tim lagi untuk tetap fokus memberikan pelayanan terhadap keluarga tersebut. Pada saat melakukan penangkapan, melihat medan yang luar biasa sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat, maka untuk melakukan penangkapan menggunakan kendaraan roda dua. Yang bersangkutan ini merupakan salah satu peraku residivis antar kabupaten. Kita sudah mau masuk ke lokasi, jadi sudah masuk hutan-hutan. Di sini sudah jarang-jarang penduduknya. Memang pelaku ini diamnya itu di tempat-tempat yang sepi. Sebelum kami sampai menuju kepada lokasi, tim yang sudah bergerak itu sempat singgah ke salah satu rumah rekanan kami untuk melakukan konsultasi serta mematangkan posisi keberadaan pelaku. Jadi dok, Pak Nando nanti sama Pak Ipeng mendekati ke lokasi ya, dari sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Tantau terus lakunya. Ini rumah satu nih, klien satu. Tapi kita harus usahin rumah satu itu kan, jadi kita tetap lagi cepat masuk, langsung masuk. Karena mengingat pelaku merupakan residivis dan sangat-sangat liar untuk dilakukan penanggapan, makanya kami lebih harus berhati-hati memastikan di mana keberadaan pelaku, serta mengatur strategi pada seluruh orang. Turat penanggapan. Sesampainya mendekati rumah pelaku yang kami kagetkan, tetap segera berjalan kaki dan berjalan ke kendaraan. Karena mengingat, jangan sampai kedatangan kami dapat memicu yang bersangkutan atau memperlaku untuk melarikan diri. Tidak, jangan sampai ketiga. Tidak, jangan sampai ketiga. Tidak, jangan sampai ketiga. Kami coba melakukan upaya persuasif kepada pihak keluarga menjelaskan bahwa maksud dan kejadian kami. Dan sangat mengakhirkan juga bagi kami, pada saat detik itu juga, si istri langsung pingsan. canggap, jangan sampai ketiga. Tidak, jangan sampai ketiga. Tidak, jangan sampai ketiga. iya, coba saja yuk pak, saya beri porsi anjur saya ada remit resmiu, ya, remit pussel kenapa? ini apa-apa, kaknya? ini surah penanganan kita, ya saya udah... saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin saya ingin, saya ingin saya ingin, saya ingin nyam, 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 saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin setelah, alhamdulillah, pelaku diamankan kemudian juga kita jelaskan kepada pihak keluarga kemudian tim segera langsung melakukan penggeledahan untuk mencarikan barang bukti, kunci IT maupun kendaraan-kendaraan lain macam tu apa nanti? ini, pas, tas dia mana? tas, tas, tas dia mana? enggak, tas dia tas dia mana? tas kecilnya mana? tas kecilnya mana? Ambil dulu, ambil dulu. Ambil dulu, ambil dulu, ambil dulu. Ambil dulu, ambil dulu. Ada satu momen si istri dari pelaku ini mencoba untuk membeluk suaminya untuk mungkin menyampaikan kata-kata perpisahan ataupun yang lainnya. Ambil dulu, ambil dulu. 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 Terima kasih telah menonton!